MANTAN KEPALA DESA WADUNG Laku terbukti mengalokasikan sebagian dana total senilai 5 miliar rupiah ke dalam sejumlah proyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan 1 saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Malang terkait kasus ini. Dari hasil audit pedugas, terdapat penggelembungan dana kelebihan pembayaran atas sejumlah kegiatan fiktif yang pengelolaan keuangan dikelola mandiri, namun tidak sesuai dengan laporan RAPB DESA tahun 2019-2021. Anggaran ADD yang dikorupsi dari proyek fiktif, mulai dari pembangunan infrastruktur, inventaris, perbaikan alat, hingga pengadaan seragam dinas, namun malah dibakai untuk kebutuhan dan memperkaya diri. Akibat olah pelaku, kerugian negara mencapai 646 juta rupiah. Polisi saat ini masih mendalami lebih lanjut aset dan harta pelaku yang sudah dalam proses tracing polisi. Atas perbuatannya, tersangka digancar pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk penggunaan dari tersangka ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cenderung fiktif. Kenapa saya bilang fiktif? Tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan. Dan juga untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pribadinya. Bervariasi, ada yang dipotong di muka dan ada yang menunggu di akhir. Contoh, kegiatan fiktif, penambahan volume sekian ratus meter persegi, pembangunan toilet, kamar mandi, apa, itu fiktif itu tidak bisa dibuktikan. Bisa, pembelian kipas angin, meja rapat, perbaikan molen, menambah uang BLT, mengganti kurang volume proyek, seragam dinas, dan lain sebagainya. Dan ini sampai dengan saat ini proses penyidikan kami, kami masih lakukan tracing penelusuran aset-aset yang kami indikasikan menggunakan uang yang dikorupsi tersebut, 646 juta sekian. Tidak ada perbantuan yang bersangkutan sendiri. Masih sendiri dan masih kita dalami. Tracing, baik itu deposito, biliat giro, maupun yang sudah berbentuk menjadi harta masih dalam proses tracing kami. Simulal Ridu melaporkan. Terima kasih.